Halo semuanya bertemu lagi dengan saya Peter Firia kali ini saya bermain game yang baru rilis dan game itu bernama Omega Legend dan game ini baru keluar di tab itu beberapa hari lalu atau berapa minggu lalu sedangkan di playstore Indonesia masih pre-register dan belum tahu kapan keluar diperkiraan dikeluar itu adalah di 2021 Nah kita akan mencoba dulu game play dari ini dan kita itu mempunyai orang dan dia mempunyai ability nya yang berbeda-beda ini cowok ini dia bisa membuat barir dan dia bisa remove buff dan ini sangat bagus untuk tanker dan awal kita dikasih tiga tiga itu adalah pake cewek ini dia bisa pake jet terbang dan dia bisa dash cepat yang pertama kedua kita mendapatkan yang tanker ini ketiga kita mendapatkan Aurora nah dia ini seperti support dia bisa healing dan bisa menambah Max speed kawan dan menurutku ini game sangat menarik untuk kita yang pertama ini nah dan dia baru keluar yang S1 battle pass nya dan game ini kita akan mencoba dulu game ini dan game ini termasuk sedikit ada player nya karena dia baru keluar mungkin nah menurutku game ini sebenarnya sedikit kurang ramai karena game ini baru keluar juga kan berapa hari lalu game ini baru keluar dan dan belum ada di playstore Indonesia nah ini adalah tampilan game game di dalamnya jika kalian bisa lihat ini seperti for night di mobilnya pesawatnya seperti for night membentuk mobil dan map ini sebenarnya kecil sekali jadi kalau kalian bisa bermain 10-15 menit di game ini jadi tidak seperti publishing bisa 20 menit 30 menit dan ini hanya beberapa menit saja sudah bisa gitu oke selanjutnya kita dikasih jadi ketua jadi kita turun kita coba turun dimana ya sini aja sih ada orang oke sudah ditandai udah pendekan kita nah banyak yang terjun dan mati ya aku juga tidak mengerti sih maksudnya kenapa tapi yang aku tahu game ini masih banyak buat apalagi dia rang-ring bawahnya maka dari itu ya game ini masih banyak perbaikan oke ini kita tidak ke render ya makanya dia bisa begini bukan kita cek atau apa nah oke kita sudah dapat senyata kita sudah Pak armor kita luk dulu sebenarnya kalau kalian di awal-awal pasti bingung kenapa setiap kali kita kemana-mana selalu ada orang yang si kena dia ini kan bot botnya itu lebih banyak dapat main seperti kalian bermain pubg sekarang nih jika kalian di rangnya rendah akan ketemu botnya lebih banyak sekali daripada pemain asli ya seperti ini nah kita dikasih uang untuk jajan oke aku harus tahu mungkin eh kenapa kenapa kita membutuhkan uang ini bisa kalian lihat nih aku buka disini ini kita bisa pasang-pasang tapi kira-kira pasang ya sudah nih disini ini kita keluar dulu kita buka lagi lihat di sini tuh ada uang-uang ini kita bisa upgrade kita bisa lebih senyata seperti ini ini kan hijau kita punya kita mempunyai uang lebih kita bisa upgrade kita bisa naikin dia bisa diungu sampai dia bisa dikuning ini amor juga begitu dengan aksesorisnya nah itu kenapa disini uang sangat penting dan kalau kita ngelut itu paling cuma ngelut peluru nah setelah kita upgrade malah kita dapat biru juga nah jadi orang jarang ngelut tapi orang lebih kebanyakan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang karena disini bisa dapat uang tapi jarang itu loh uangnya uangnya kita bisa dapat karena dropan uang itu enggak selalu ada di rumah-rumah sedangkan kalau kita kira orang kan pasti kita dapat uang yang dimiliki jadi jadi terbesar ini seperti box seperti supply Oke lebih juga Oh i drop ya benar gimana-gimana Oke tergolet eh dropnya udah baju deh oke ini bisa-bisa mendapat baju makanya dia tidak bisa dibuka lupa pertama kali juga sih mendapatkan air drop disini oke kita coba cari pemain yang lain dulu udah masalah jalan dulu ini ada pala ada helm ada helm ini ada yang tembak-tembakan disana kita apakah kita harus ke sana kah oke kalau aku lihat kawan aku mau ke sana juga nih kalau kawan aku berniak ke sana ya aku juga harus ke sana oke kita dapat kita masih ada musuh lagi sih harusnya oh di situ sudah warning kita luk dulu sebenarnya santai dulu kita lihat lagi sebenarnya ada step sih yang ada cahaya cahaya gitu ini ya coba kita lihat dulu ini tidak mati seperti itu ya waduh ada yang tembak-tembak makan itu oke kita ada oke kita dapat banyak uang oke kita dapat banyak uang oh iya i drop oke kita coba dulu jalan coba dulu jalan hmm coba kita seperti ya sudah lagi sekarat kita ke sana untuk membantu hmm hmm kita selesai dulu ini seperti Fornance warning incoming bombardment Oh dia more sudah tinggi sih makanya dia bisa tiga lapis ya kita putar disana kita putar disini kita lihat Oke kita dapat tersebut upgrade Amaru dulu sih ini kalau kelihatan kawan kita Wow jatanya kita pakai meskipun itu tidak meskipun Oke kita berdua biasa namor namanya biru semua Aduh kita ikuti kawan-kawan dulu aku bisa terbang Oh bisa heal juga ya pakai skillnya Hai hati ini nah bikin shield boleh juga ini sih kota supplynya bagus sekali sih bisa mencukup yang lain dan dropannya banyak sekali sih Oke kita coba cari orang dulu ini lagi I drop kalau aku lihat ya drop sini bener random sip nggak seperti PUBG yang keluarnya sebentar-sebentar tapi ini sekali keluar langsung banyak itu materi Hai lebih sadis lagi sih kalau nunggu daripada PUBG kita akan kembali Oke kita akan kembali incoming bombardment warning safe zone lihat bagus tidak hmm kita jalan di airdrop tapi kita jalan waktu waktu terjadi meteor meteor tapi tidak pahamnya kita jalan kawan jadi kalau kita mati masih ada kawan masih mati kita kita masih John dulu sepertinya menurutku di sekolah sini harus ada orang sih karena disini seperti school yang di pubsi jadi lumayan ramai untuk rumah yang ramai ada yang panggil kota supply oh disini bisa semuanya ini ya oh kiri juga ada orang sih kiri kiri menurutku di sekolah ini kiri kiri pilih tersiap gua menang gua menang gua pake shield dulu dan hasil disini sangat berguna oke mendapatkan uang yang lumayan banyak kita akan naikin dulu oke harus ada sesuatu yang kita naikin biar lebih hebat lagi kita tidak ambil dulu duitnya kita harus kejar kawan dulu kayaknya kawan-kawan kita sangat rame kita jangan terpisah dengan kawan dulu ini faktor lumayan sih kalau sudah dapat yang ungu jadi kita bisa menghemat di atas kawan gua bisa terbang nih di sini ada penyakitnya oke kita juara satu champion ya beginilah gamenya kalau game ini sudah keluar di playstore dan rame menurut aku ini bakal seru gamenya tapi karena kita masih di rank bawah jadi kita masih ketemu board jadi ya begitu biasa aja tidak begitu seru tapi kalau kita sudah ada yang atas menurut aku ingin game ini ini lebih seru daripada game pubg itu adalah kegunaan uang di game ini yang perbedaannya tidak begitu mungkin karena karena dia pertama kayak ada uang terus dia dia mempunyai shield shield seperti Fortnite itulah perbedaan-perbedaannya dan ini adalah gameplay saya bermain game ini jika kalian suka jangan lupa like comment dan subscribe saya ucapkan terima kasih dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati